Intro 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 Baik, kalau harus apa-apa para kalian semuanya Dan tanya-tanya senang sekalian hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Zodiac Gemini Bagaimana di bulan Agustus 2022 Karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain Kok Gemini belum diramalkan? Oke, saya akan meramalkan Tapi sebelum saya mulai videonya Sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya, jangan lupa terus teman-teman Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Pastinya akan dapat notifikasi dari channel youtube saya Oke, saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran nih Sama diri kalian Pengen diramalkan secara pribadi saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Atau kalian lagi deket sama seorang apa yang diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana Jadi kalau seandainya kalian gak cocok Kalian gak bawa waktunya sia-sia ya Kalian bisa DM ke Instagram saya Datmar Calwen Pengen curhat-curhatan juga Mau nanyain kau Aku sama dia cocok gak sih Kau aku udah nikah nih Tapi suami aku kayaknya selingkuh dari belakang aku Aku harus bertahan atau move on Atau kalian punya rumah tangga yang memang Sulit untuk diceritakan ke orang lain Punya permasalahan yang mungkin Mau cerita ke orang lain Tapi ragu-ragu Kalian butuh mendapat ke saya Pengen curhat ke saya Silahkan DM ke saya datmar Calwen ya Siapa tau kalian bisa menemukan solusi Dan pencerahan buat kalian disini Jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang gak punya Instagram bisa WA juga ke 0878 9947 1009 ya 0878 9947 1009 Oke, kalau udah subscribe Langsung aja saya akan mulai ya Saya akan mereview sedikit tentang Gemini Bagaimana untuk karakteristiknya Dan ciri-cirinya Gemini memiliki simak karakter Yang pertama orangnya ini pekerja keras Gemini tuh orangnya pekerja keras banget gitu ya Dia orangnya ambisius Kalau udah memiliki mimpi Udah punya sitacita Pokoknya harus tersapai Harus bisa merebatkan apa yang dia inginkan Seperti itu Orangnya keras kepala Egois Susah diatur gitu ya Dan orangnya kadang pengennya Dengertiin Tapi gak mengertiin gitu ya Kadang-kadang memiliki sifat yang plin-plang Hari ini A bisa-bisa B gitu ya Dia melakukan sesuatu sesuai dengan moodnya Dia aja gimana Seperti itu ya Kalau hari ini lagi mood Besok gak mood Tiba-tiba bisa juga ngebatalin mendadak Misalnya Seperti itu Udah pengen apa Dan ternyata Besoknya gak jadi ah gitu Contohnya ya Gemini orang yang pandai bergaul Sama banyak orang gitu ya Karakteristiknya itu humble Punya banyak teman humoris Penuh janda tawa Relasinya banyak gitu Nah walaupun gak semua karakter Gemini sama Tapi rata-rata karakter Gemini itu Seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman ya Nah Gemini memiliki beberapa sodiak Yang cocok sama Gemini Yang pertama adalah sodiak Pisces ya Pisces sama Gemini cocok Pisces tipe karakter orang yang memang Instinknya kuat dan intuisinya tajam ya Dia tipe karakter orang yang berjiwa pemikir ya Berjiwa pemikir segala sesuatunya dipikirin Pengen beli rumah dipikirin Pengen beli tanah dipikirin Pengen beli motor dipikirin Pengen beli mobil Direncanakan dulu gitu ya Pisces tipe karakter orang yang memang feelnya kuat Feelingnya kuat Oh pasangannya selingkuh kerasa Pasangannya mulai gak sayang dia kerasa Seperti itu ya Nah Pisces termasuk orang yang pekerja keras juga Makanya sama Gemini mereka cocok bisa saling mendukung Antar karirnya atau pekerjanya ya Sodiak kedua yang cocok sama Gemini adalah Aries Aries tipe karakter orang yang memang Energic, agresif, berjiwa petualang Pandai menyesuaikan diri gitu ya Sama orang baru pintar menyesuaikan diri Contohnya kayak gitu Aries ini juga wawasannya luas ya Wawasannya luas Suka mencoba suatu hal baru juga gitu ya Dia tipe karakter orang yang memang Apa ya Kalau sama orang baru juga Supel banget gitu ya Gampang beradaptasi terhadap lingkungan Makanya mereka juga cocok ya Antara Aries sama Gemini Saling melengkapi juga Nah sodiak berikut yang cocok sama Gemini adalah Libra Libra ini orangnya menawan Sulit ditebak Murah senyum karakteristiknya Dia tuh orang paling humoris ya Libra ini orang yang paling Bisa dibilang asik, seru, dan menyenangkan Dia tuh bawel gitu ya Kalau ngobrol sama temennya Enggak selesai-selesai gitu Makan sampai pagi juga Ya dibela-belain lah Ngelembur dibela-belain gitu ya Dia tuh orangnya suka berteman Libra ya Ya tipe karakter orang yang memang Karakteristiknya juga pekerja keras ya Membuat segala sesuatu itu jadi fun gitu ya Kerja juga sambil fun gitu ya Dia tuh bisa menikmati segala sesuatu Dan apa yang dia posisikan gitu Walaupun kadang-kadang juga Memiliki sifat yang Agak sedikit egois Cuma kalau saya bilang sama Gemini Mereka cocok juga gitu ya Klop juga Saling melengkapi juga Dari segi karakteristiknya Dan juga sifatnya Sedang berikutnya yang cocok sama Gemini Tepatnya bersih gak kotor sedikit gak mau gitu ya Pakaian Harus bersih Harus Apa namanya Gak mau kusu Kecek Berantakan Acak-kecekan gak mau Virgo tipe karakter orang yang Mudian juga moodnya gak stabil Naik turun Kadang mudah tersinggung Kadang mudah kasihan Kadang mudah menangis Kadang mudah berperasa gitu ya Orangnya melankolis ya Dan Virgo tipe karakter orang yang memang segala sesuatunya juga dipikirkan Dia tuh gampang kepikiran sesuatu Bahkan sesuatu hal kecil aja dipikirin sama dia gitu ya Nah Virgo sama Gemini mereka juga cocok Klop juga saling melengkapi Nah itu loh tadi teman-teman Ada beberapa sodio yang cocok sama Agu Ini ada Pisces, Aries, Libra, Virgo Tapi bukan berarti luar sodio tersebut gak cocok ya Bisa juga Gemini sama Scorpio cocok bisa Karena semuanya tergantung dari sifat dan personality-nya Tapi nanti saya akan lihat dari versi kartu ramalannya Bagaimana untuk asmara keadaan keuangan kamu Di Agustus 2022 ini Saya seru kartunya teman-teman Nanti saya akan ambil kartu yang pertama Untuk asmaranya dulu ya Langsung aja di kartu yang pertama Ada kartu The High Priestess Untuk Gemini yang masih single Atau Gemini yang masih belum menikah Kayaknya kalau saya bilang kamu kayak capek dalam percintaan Saya lihat seperti itu Capek, lelah gitu Kayaknya dapat percintaan kok kayak gagal terus Kayak gak pernah dapat yang serius Kayak orangnya main-main terus gitu ya Kayaknya kamu tuh memang sudah lelah lah Butuh rehat Kayak kamu udah lah cuek aja lah Udah lah nyantai aja lah Aduh ngikutin flow-nya aja lah Mau kemana Kayaknya asmara kok gini-gini aja Dapat pasangan Ternyata orangnya gak baik gitu dan sebagainya Kamu kadang kayak ngerasa lelah sendiri Kayak ngerasa capek pikiran Seperti itu yang saya lihat ya Cuma gimana pun juga memang harus kamu jalani gitu Badai itu harus kamu terjang Karena kalau kamu menyerah ya makin lama kamu untuk mendapatkan pasangan yang serius Untuk mendapatkan jodoh itu makin lama Nah kamu tuh sebenernya butuh penyesuaian diri Makanya kalau aku saranin sih sebenernya lebih baik berteman dulu aja Jangan baper-baperan Tahu nanti kalau udah saatnya Dia nya suka sama kamu Nanggap serius Juga pasti dia akan Apa ya Dateng ke rumah orang tua kamu Lamar kamu dan sebagainya gitu Kuncinya di awal Fun aja deh Berteman dulu aja gitu Yang banyak gitu Jangan baper Mau ada orang perhatian sama kamu Ya kamu jangan baper Stylenya style friend aja Temen aja gitu Jadi kamu gak gampang sakit hati dan gak gampang kepikiran Kalau misal seandainya dia itu gak serius sama kamu Nah di bulan Agustus saya lihat seperti itu Nah saya lanjutkan lagi ya Di kartu berikutnya ini sih yang sudah punya pasang atau yang udah berumah tangga Kayaknya dia itu perlu di ngertiin sama kamu gitu ya Mungkin karena sifat kamu yang egois Itu kadang-kadang membuat pasangan kamu jadi kadang-kadang kayak lelah juga gitu loh Kamu tuh harus pengertian sama dia Kadang hal-hal kecil yang memang dia pengen kamu beliin itu Itu akan membuat suasana itu jadi harmonis juga loh Ya jangan salah kadang-kadang pasangan kamu pengen apa yaudahlah dibeliin Kalau memang itu gak memberatkan kamu beliin aja lah contohnya kayak gitu Harmonisan itu gak perlu harus liburan yang mahal Memberikan sesuatu yang mahal Gak perlu kadang-kadang hal sepeli itu bisa membuat pasangan kamu Istri kamu atau suami kamu itu jadi sayang sama kamu seperti itu Kadang-kadang hanya butuh perhatian-perhatian kecil Perhatian-perhatian sederhana seperti itu Ya ini saran buat kalian yang sudah punya pasangan Pertai yang sudah berumah tangga ya Karena disini simbolnya Queen of Swords ya Dan kalau saya bilang Doing something untuk membuat suasana jadi harmonis ya Itu yang saya lihat untuk percintaan Gemini Dan nanti saya akan lanjutkan bagaimana untuk karir keuanganmu Tapi sebelum saya lanjutkan saya akan menginfokan Buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi ke saya Pengen nanyain tentang kejadian kalian Jodoh karir rezeki ataukah kalian lagi dekat sama-sama Apa yang diramalkan silahkan DM ke Instagram saya Di atmarcelweb Nyampain curhat-curhatan yang gak punya Instagram bisa WA ke 0878 9947 1009 ya Saya lanjutkan bagaimana karir keuangannya di bulan Agustus Langsung aja tanpa berlama-lama Ada kartu Queen of Pentacles ya Ratu memegang poin emas Saya bilang sih ini ada kabar baik juga ya buat Gemini ya Saya bilang sih keuangannya lancar gitu ya Akan banyak rezeki Dan kalau saya bilang sih ini saatnya kamu menabung Saatnya kamu menabung Karena dari kemarin sudah boros-borosan Dari kemarin sudah keluar duit banyak Buat beli inilah, buat beli itulah Kebutuhan inilah, kebutuhan itulah Sekarang saat yang tepat untuk kamu menyisikan keuangan di bulan Agustus ya Saving money Bentar lagi sudah mulai akhir tahun Kamu bakal butuh biaya banyak lagi untuk akhir tahun nanti Entah kamu mau tahun baruan Entah mau liburan gitu kan Dan kalau saya bilang saving money di bulan Agustus ini Simpanlah uang gitu ya Jadi kamu harus pandai-pandai mengatur Kalau perlu bedain rekeningnya Satu rekening untuk tabungan Satu rekening untuk belanja gitu Kalau untuk tabungan jangan diambil-ambil gitu ya Biar terkumpul Kuncinya seperti itu Saatnya tempat untuk menabung di bulan Agustus Dan di kartu yang berikutnya disini ada kartu Seven of Pentacles Untuk karir juga saya bilang baik ya Karir kamu saya lihat oke juga di bulan Agustus Banyak hal-hal baik Banyak tawaran-tawaran baru Banyak sesuatu hal baru Mungkin dari relasi kamu Nawarin kerjaan baru Ngajakin join bisnis Gak ada salahnya mencoba sesuatu hal baru ya Karena kalau kamu stuck di Sunanyaman Kamu juga gak akan berkembang ya Kayaknya kamu harus memulai sesuatu hal yang memang membuat Pencerahan bagi diri kamu sendiri gitu loh ya Ngapain kerja kelamaan gitu Kerja di perusahaan ini kelamaan Kamu gak dapat hasil apa-apa Udah dapat pengalamannya udah Penghasilan juga gitu-gitu aja Ya kamu saatnya untuk move Untuk berekspresi lagi Seperti itu ya Karir kamu saya bilang banyak peluang Dan intinya bagus Karena disini jelas sekali Ada koin-koin emas bertaburan Artinya akan banyak hal-hal baik Yang datang sama kamu dalam hal karir ya Bisa juga ada peningkatan Itulah tadi yang saya bilang Untuk Gemini Ada asmara sama karir keuangan Yang kemarin penasaran sama reading Ini udah saya ramalkan Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri Kalian pengen diramalin secara pribadi ke saya Pengen reading ke saya secara personal Silahkan DM ke Instagram saya Diatmarcelwen ya Yang pengen celot-celotan pribadi juga Silahkan DM ke saya disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses selalu buat kalian semuanya Semoga kalian bisa melihat apa yang kalian impikan Nama saya Marshallwen Sampai jumpa di video-video selanjutnya